Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Apa kabar? Bulan Juli sudah berlalu Dan sekarang kita sudah menginjak bulan Agustus Saatnya buat saya untuk mereview 6 buah aplikasi bermanfaat Untuk edisi bulan Agustus ini Oke apa saja untuk aplikasi itu Silahkan simak video tutorialnya Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe Di channel Sam Kampung ini Dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih Buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini Sehingga sekarang untuk subscribe Sudah mencapai 3 juta Alhamdulillah Oke langsung saja sekarang kita simak video tutorialnya Yang pertama adalah Aplikasi Voice Spice Voice Spice merupakan Aplikasi pengubah suara yang paling canggih Jika dibandingkan dengan Aplikasi serupa lainnya Terutama pada fitur pengubah suara cowok Menjadi cewek atau kebalikannya Aplikasi ini sangat cocok Untuk ngejailin teman kalian di whatsapp atau messenger Dengan mengirimkan suara rekaman yang sudah dirubah Seolah-olah menjadi orang lain Dan untuk menggunakan aplikasi Voice Spice ini cukup mudah Silahkan kalian lihat caranya pada video di atas ini Atau pada link yang ada di deskripsi video Berikutnya aplikasi yang kedua adalah Fingerprint Camera Shooter Buat kalian yang hobi berfoto menggunakan kamera smartphone Tentunya stabilitas dan juga kenyamanan saat memotret sangat diperlukan Dengan memanfaatkan sensor fingerprint sebagai tombol shoot kamera Kalian akan merasakan hal yang berbeda ketika sedang memotret ataupun berselfie Selain lebih nyaman digunakan Cara ini juga bisa membuat hasil foto lebih stabil Karena minimnya gerakan ketika sedang shoot gambar Dan untuk bisa menggunakan sensor fingerprint sebagai tombol shoot kamera Terlebih dahulu kalian harus menginstall aplikasi fingerprint camera shooter Aplikasi ini gratis dan bisa langsung di download di playstore Atau melalui link yang ada di deskripsi video saya ini Lanjut lagi ke aplikasi yang ketiga yaitu Fake GPS Atau lokasi palsu Paling kesal saat seseorang kepo banget dan memaksa share lokasi Dimana kita berada menggunakan chat whatsapp Padahal kalau gak kenal banget sama orangnya Memberikan alamat menggunakan share lock ini cukup berisiko dari kejahatan Nah buat kalian yang diminta share lock oleh orang yang mencurigakan Silahkan gunakan aplikasi Fake GPS ini untuk memindahkan lokasi kita di maps Supaya seolah-olah berada di tempat lain Contoh lokasi sebenarnya kita berada di Jakarta Kemudian dengan menggunakan aplikasi ini kita pindahkan menjadi ke daerah depok atau bogor Berikutnya kita kirimkan Dan orang yang menerima share lock ini akan percaya Bahwa kita benar-benar sedang berada pada lokasi yang sesuai pada maps ini Selanjutnya aplikasi yang keempat adalah split screen shortcut Pada smartphone yang sudah menyediakan fitur split screen Tentunya sangat mudah untuk menjalankan dan menampilkan dua aplikasi secara bersamaan Namun buat hp kalian yang belum tersedia fitur split layar di dalamnya Kalian bisa menggunakan aplikasi split screen shortcut untuk bisa melakukan seperti ini Aplikasinya gratis dan ringan hanya berukuran 6MB saja Silahkan download pada link yang ada di deskripsi video saya ini Kemudian ada lagi aplikasi terbaik lainnya yaitu Octopus Aplikasi gratis yang dibuat oleh Octopus Gaming Studio ini merupakan tool penting Untuk para mobile gamer yang ingin memainkan game favoritnya di smartphone Menggunakan stick atau gamepad bluetooth Aplikasi ini berguna untuk key mapping pada control touch button Dan akan disinkronasikan pada tombol yang ada pada gamepad bluetooth Untuk menggunakannya cukup mudah Setelah gamepad kalian terhubung ke smartphone melalui koneksi bluetooth Kalian tinggal buka aplikasi Octopus ini Kemudian pilih game yang akan dimainkan Oke sebelum game dimulai Lakukan konfigurasi key mapping sesuai dengan posisi touch control game Jika sudah kalian bisa main game dengan nyaman menggunakan gamepad bluetooth ini Tapi sayang sekali teman-teman Untuk aplikasi ini tidak bisa digunakan untuk key mapping PUBG Mobile Silahkan kalian gunakan aplikasi lainnya Yaitu Panda Gamepad Pro Kita lanjutkan ke aplikasi yang ke enam Yaitu 3D Wallpaper Parallax Dari namanya saja kalian pasti bisa menebak Bahwa aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat wallpaper 3D pada background di smartphone kalian Yang paling keren dari aplikasi ini adalah Kita bisa membuat wallpaper 3D menggunakan foto sendiri dalam beberapa layer Di dalamnya kalian bisa sekreatif mungkin mengatur posisi objek utama di depan background beserta hiasan lainnya Supaya tampak selaras ketika dipandang Dan ini dia salah satu hasil iseng saya membuat wallpaper 3D menggunakan 3D wallpaper parallax Lumayan cukup keren ya Oke teman-teman itu dia untuk 6 buah aplikasi yang bermanfaat untuk edisi bulan Agustus Yang bisa saya review Semoga bisa bermanfaat Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hormat dari saya Terima kasih